Intro Yayasan Asfa Foundation baru saja menerima kunjungan dari Direktur Wakaf Islamic Development Bank Dr. Mohamed Ali Shati di kantor Lazis Asfa Jakarta 9 November 2023. Ditemui langsung Ketua Asfa Foundation Komjenpol Purnawirawan Haji Syafruddin. Ini adalah kali pertama pertemuan kedua lembaga yang bertujuan membahas masalah infrastruktur, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan perdamaian bangsa-bangsa. Haji Syafruddin yang sekaligus Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia berharap pertemuan ini bisa mengantisipasi masa depan umat Islam dan masyarakat dunia pada umumnya. Terkait kunjungan ini rencananya akan ada pertemuan lanjutan antara Islamic Development Bank dan Lazis Asfa di Jeddah Arab Saudi. For Your Info, Islamic Development Bank merupakan salah satu bank pembangunan multilateral Islam yang membantu mengatasi krisis keuangan di sejumlah negara tertinggal serta berkembang. Mengantisipasi masa depan bangsa-bangsa bukan hanya berikut tentang Indonesia, tapi kita berikut tentang masalah menyelesaikan bangsa-bangsa di dunia. Karena tadi beliau jelaskan bahwa mereka menyalurkan bekerja sama dengan lembaga wakaf mereka bukan hanya di negara-negara Islam, tapi juga di negara-negara yang bukan Islam. Kita juga Asfa Foundation melakukan itu. Kita melakukan semua kegiatan-kegiatan terutama pendidikan, tidak hanya kita mengirim para anak-anak mahasiswa kita ke negara-negara Islam, tapi negara-negara yang minoritas Islam atau negara yang non-Muslim. Dari Jakarta, Tim Liputan, Tawuf TV melaporkan. Selamat menikmati.